Oh, I got lost on the way to you, in an orange sky, by the ocean blue, every month lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Desain Toyota Fortuner Hybrid Bocor, direncanakan debut pada 2024. Desain Toyota Fortuner Hybrid Bocor Dan tampilan eksteriornya, meskipun desainnya tidak jauh berbeda dari model Fortuner terbaru, Toyota sepertinya akan membedakannya dengan menambahkan emblem biru atau beige hybrid di bagian belakang. Delansir dari Kartok, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023, Toyota Fortuner Hybrid menampilkan grill dengan ukuran yang sama seperti model saat ini. Namun, ada pembaruan pada desain lampu yang tampak lebih fokus dan mengurangi kesan galak pada SUV ini. Meskipun kemungkinan hanya ada perubahan minor pada bagian luar, tidak menutup kemungkinan bahwa bagian interior juga akan mendapatkan beberapa penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Saat ini, Toyota menyediakan beberapa teknologi hybrid untuk beberapa modelnya, termasuk mil-hybrid elektrik V-Hitchley, MHEV, yang mungkin akan hadir dalam Toyota Fortuner Hybrid. Rencananya, baterai 48V dengan generator motor listrik akan dikombinasikan dengan mesin 2,8 liter 4 silinder yang diambil dari Fortuner generasi sebelumnya. Toyota sebelumnya telah menguji konfigurasi mesin ini pada Toyota Hilux MHEV yang baru-baru ini diuji coba di ajang WRCK-nya. Penggunaan konfigurasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi, serta meningkatkan performa berkendara sambil mengurangi kebisingan dan getaran pada mobil. Meskipun tanggal perilisan belum diungkapkan secara resmi, diperkirakan Toyota Fortuner Hybrid akan hadir di pasar India sebagai SUV berdimensi besar pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2026, Toyota juga berencana untuk memperkenalkan powertrain mobil listrik generasi berikutnya yang lebih ramah lingkungan dengan jangkauan impresif hingga seribu kilometer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!